Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan kali ini kita akan mereaksi video dari Mbah Udin ya, pernyataan dari Mbah Udin yang luar biasa ini. Saya sampai bingung lihat Mbah Udin ya, memang ya namanya gimana juga harus kita maklumi, mukanya itu sudah seperti badak tebalnya ya. Jadi manusia tanpa rasa malu ini, gak ada lagi kemaluannya mungkin ya. Dan disini Mbah Udin membuat statement atau membuat judul, judul konten dengan tema hadapi masalah dengan jantan, jangan melarikan diri ya. Ini judulnya nih nyebelin sebenarnya gitu ya, sangat gak cocok sama saya Pudin. Saya sampai bingung ini orang kok pede banget ya buat judul gitu. Maksudnya dia ngajarin sesuatu yang gak bisa dia lakuin gitu. Jadi dia bikin judul ini, hadapi masalah dengan jantan, jangan melarikan diri. Kita tahu Saip Udin sedang menghadapi masalah hukum. Saip Udin sekarang jadi buronan. Dia tersandung masalah hukum, ya tentang penistaan agama dan banyak hal lagi gitu ya. Belum lagi kepada suku-suku dan lain-lainnya. Itu masalah-masalah yang sedang menghampiri si Saip Udin Ibrahim, ya masalah hukum itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Apakah dia menghadapinya dengan jantan? Jantan dalam perspektif Udin mungkin berbeda dibandingkan umum ya. Karena secara umum itu menghadapi masalah dengan jantan itu adalah masalah itu dihadapi. Masalah itu dihadapi gitu kan. Bukan melarikan diri. Ya, dihadapi gitu. Dia sendiri mengatakan jangan melarikan diri. Ya, Saip Udin dengan kerennya buat judul hadapi masalah dengan jantan, jangan melarikan diri. Loh, kamu sendiri gimana sih? Bukankah kamu ini sedang melarikan diri? Ya, Saip Udin sendiri mengatakan kalau dia di Amerika itu melarikan diri kan. Ya, supaya jangan ditangkap, jangan diginiin gitu. Ya, kamu ini sekarang dari, apa ya, lagi statusnya pelarian. Kamu tuh DPO. Inilah orang yang jago teori doang, prakteknya nol. Teori jago, prakteknya nggak ada. Saya ingat waktu dia bilang si Paul Jang ya. Wah, si Paul Jang itu si manusia puka pantat itu Bang Toib. Dia bilang, Bang Toib nggak pulang-pulang gitu kan. Melarikan diri, nggak berani menghadapi masalahnya. Saya Udin mengatakan Paul Jang seperti itu. Nggak berani menghadapi masalah, melarikan diri. Eh, giliran dia sama rupanya. 11-12. 11-12 rupanya. Sama-sama melarikan diri. Sama-sama nggak berani menghadapi masalah. Tapi masih mending Paul Jang, dia nggak berani mengatakan masalah ini. Si Saip Udin nggak ada malunya gitu kan. Wah, hadapi masalah dengan jantan. Jangan melarikan diri. Eh, dirinya sendiri kabur. Sembunyi di Amerika, sekarang lagi pengajuan untuk suaka. Ngaco ini orang ya. Seakan-akan dia sedang di apa-apain di Indonesia. Nggak. Nggak kok. Semua orang menyerahkan kepada penegak hukum yang memproses. Biarkan penegak hukum yang melakukan pekerjaannya. Nggak ada pressure, nggak ada intimidasi. Semua dibiarkan penegak hukum yang bekerja. Mana ada yang aneh-aneh. Jadi, apa yang jadi masalah? Sehingga Mbah Udin ini harus kabur gitu. Artinya apa? Ya, kamu memang nggak mau menghadapi masalah. Mau melarikan diri dari masalah ini. Inilah orang yang kerjanya, istilahnya, buat masalah jago. Bereskan nggak bisa. Membiarkan gitu kan. Udah biar orang lain yang bereskan. Inilah tipikal orang yang suka gali lobang. Gali lobang tapi dia nggak nutup sendiri gitu. Kalau kucing beol, gali lobang tutup sendiri. Ini nggak. Ada orang gitu kan, gali lobang tutup lobang. Minimal dia tutupin. Dia tutupin dengan menggali lobang lain gitu. Dia nutupin masalahnya yang lama. Seipudin nggak, gali lobang lari. Cabut gitu. Biarkan orang yang akan membantu menutupi masalahnya. Jadi, agak aneh gitu. Di pikiran saya ini gimana lah manusia ini tanpa rasa malunya membuat statement seperti ini, membuat video seperti ini gitu. Kita coba dengarkan dulu. Apa yang mau disampaikan Mbah Udini nih ya. Yang berani membuat video atau konten dengan judul yang benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Ini memang seperti kita lagi melihat. Orang yang mukanya penuh jerawat. Penampilannya super kotor. Tiba-tiba muncul di TV, lagi menjual produk kecantikan. Lagi menjual produk kecantikan. Lagi menjual produk kebersihan. Padahal dirinya sendiri kotornya minta ampun. Inilah yang sedang kita lihat sekarang ini. Manusia yang bernama Saipudin gitu. Orang yang pengecut yang melarikan diri. Yang tidak punya kejantanan. Tiba-tiba ngomong hadapi masalah dengan jantan. Jangan melarikan diri. Ini konyol sekali. Kita dengar dulu apa yang ingin dia sampaikan. Bahkan dia mengatakan Nabi Elia melarikan diri. Nabi Elia pengecut, tidak seperti dirinya. Nacuk juga ini orang. Beginilah kiranya pada para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Menyentuh dia. Serta berkata, bangunlah. Makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan empat puluh hari, empat puluh malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horek. Jika pelayan Tuhan menghadapi beda itu, cari tahu apa sebabnya. Stres yang dihadapi oleh Elia karena ancaman Isbel. Satu Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isbel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isbel membunuh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakuti. Tidak perlu dikhawatirkan. Stres Elia karena tidak stabil dalam iman. Satu Raja-Raja 19 ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamat kenyawanannya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi apa sebabnya itu stres? Karena Elia tidak memiliki teman membagi beban. Jadi harus bagi beban. Satu Raja-Raja 19 ayat 4, ketika ia sendiri masuk ke Padanggurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kejadian 2 ayat 18, saudara-saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, Saifuddin Ibrahim harus membagi penderitaan, kesusahan, permasalahannya itu. Dan memang teman, istri, anak, atau saudara itu diperlukan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kurang stabil keadaan. Karena laki-laki itu gampang sekali galau. Nah, saudari-saudari. Tanggung tes, tes, tes. Aduh, ini koneksi ini selalu bermasalah ya kalau udah tanggal segini. Kadang-kadang geramnya inilah, kita udah capek-capek rekam, tiba-tiba koneksi unstabil ya. Unstabil ini, aduh, membuat geram, membuat kesal. Kita udah rekam, begitu lama, tiba-tiba seperti ini. Jadi teman-teman bisa dengar bahwa dia butuh yang namanya penolong. Penolong. Artinya di sini Saifuddin mengatakan kalau dirinya itu untung ada istrinya. Untung Sarah Ayu nggak pulang ke Indonesia. Kalau Sarah Ayu pulang ke Indonesia, mampus Saifuddin sendirian di Amerika. Untung ada penolong yang di samping Saifuddin, yaitu istrinya tentunya. Ya nggak mungkin penolongnya itu janda-janda salomi ya. Nggak mungkin. Jadi penolong bagi Saifuddin itu adalah... ...di Amerika, supaya nggak berpikir mau pulang ninggalin dia. Atau apa ini ya? Saya agak bingung juga. Atau memang dia ingin kasih tahu kalau Sarah Ayu, eh jangan pulanglah kamu gitu ya. Mungkin Sarah Ayu kan berpikir gitu. Eh nampaknya saya mau pulanglah. Kasian anak-anak itu kan. Anak-anak nggak terurus itu udah berapa lama gitu. Jadi mungkin dipikirannya udah seperti itu. Tapi Mbak Udin meyakinkan, janganlah jangan pulang gitu kan. Di sini gitu. Karena saya butuh kamu sebagai penolong. Tanpa ada kehadiran kamu berat ini saya menghadapi masalah. Buktinya Elia saja, Elisa ya. Itu nggak bisa gitu. Oke kita lanjut. Ini mungkin sudah mulai stabil. Raja 19 ayat 7 dan 8. Tetapi Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata bangunlah makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Jadi dengan kekuatan yang luar biasa. Walaupun hanya dengan makan sekali. Bisa selama 40 hari 40 malam tanpa makan. Elia mampu berjalan sampai ke gunung Tuhan. Karena disanalah tempat penyelamatan bagi dia. Yaitu Horeb. Yang kedua. Sikap yang kedua atasi stres. Dengan iman bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara iman membuat seseorang menunggu waktu Tuhan. Elia dalam pelayanan ia menunggu waktu Tuhan. Satu Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tipi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tipi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Burung gagak sanggup memberikan makan dan minum. Allah menegur Elia karena melarikan diri dari tugas. Satu Raja-Raja 19 ayat 9, Allah menegur Yunus karena melarikan diri dari tanggung jawab. Yunus 1 ayat 12 sahutnya kepada mereka, Angkatlah aku, tampakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tetapi apa yang dikatakan Nabi akan membuat puting beliung. Saya juga harus mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada saya. Saya harus mengatakannya. Bahwa ada sebab dari agama palsu, dari Nabi palsu, dari ucapan-ucapan palsu yang harus dihapus. Kalau tidak, bangsa ini akan ditelan oleh sesuatu yang mengerikan. Yaitu orang-orang, para penjahat-penjahat, para orang-orang yang rakus hidupnya. Dan tidak memikirkan bagaimana kebaikan-kebaikan untuk membangun masa depan yang lebih bagus. Tidak dipikirkan. Mereka bahkan membiarkan rakyat hidup dalam kesusahan demi kesusahan. Itulah yang terjadi. Orang-orang yang menguasai negeri ini dengan menyebarkan keluarganya ke sana kemari. Dan dia bermain dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dari ingatlah orang-orang fasik. Engkau tidak tenang hidupmu selama-lamanya. Saudara-saudara iman membuat seseorang menjadi tidak bersungut-sungut. Elia sudah mengalami mujizat sungai Kerib. Pengalaman dengan janda sarfat. Pengalaman dengan Nabi Baal. Itu membuat semuanya itu. Bahwa membuat menjadi tidak bersungut-sungut. Itu yang dilakukan Elia. Saudara-saudara. Empat saudara-saudara tujuan berbagai mujizat supaya membuat kita percaya kepada kuasa Allah. Yang membebaskan kita dari stres. Bilangan 14 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyap ke mereka. Tetapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir. Padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu. Dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk. Terakhir malah jadi ngelantur ya. Seperti biasa Mbak Udin itu tidak pernah fokus dengan tema dan konten yang dia bawa. Saya juga bingung. Ini orang selalu seperti itu ya. Menghadapi masalah dengan jantan jangan melarikan diri. Apa hubungan dengan kisah itu? Kenapa kamu tidak bagikan kisah kenapa kamu melarikan diri? Kenapa kamu tidak berani menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam hidup kamu? Kamu lari gitu kan. Selalu lari gitu. Lari sana, lari sini. Sama seperti dulu kosman gitu kan. Lari dari satu kota ke kota lainnya. Tidak berani untuk menghadapi masalah tersebut. Artinya memang kamu ini bukan orang beriman. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan kamu bisa menolong kamu. Kamu tidak percaya. Itu saja sih. Kalau kamu percaya, kamu punya iman, kamu akan hadapi. Tapi saya pudin hanya memperkeru suasana. Hanya keluar-keluar dari luar negeri. Ya karena memang itu harus dia lakukan. Kalau di Indonesia kan nanti dia yang jadi korban gitu dia. Dia merasa, wah nanti saya yang malah akan dibalas oleh teman-teman Kristen yang lain. Kalau kemarin dia jadi koordinator donasi untuk kosman, ya besok malah mungkin dia yang jadi orangnya gitu ya. Dia jadi pengganti kosmannya. Ada orang lain yang berdonasi. Ada yang jadi koordinator untuk donasi kepada dia. Saya mau juga gitu. Lumayan juga ya. Donasi kepada Saipudin. Wah lumayan. Banyak gitu. Benar-benar bisa beli Urengler ya. Mungkin nanti Risulilubis yang jadi koordinatornya gitu kan. Walaupun mungkin nggak ditunjuk sama Saipudin. Risulilubis yang jadi koordinator bilang, wah siapa yang mau donasi ke rekening ini. Ke rekening Risulilubis. Ya donasi untuk Saipudin. Wah benaran Risulilubis yang nanti beli Urengler gitu kan. Ya mungkin dia takut ke situ. Takut dia. Jadi aduh udahlah. Kalau masalah tanggung jawab kita udah liatlah bagaimana kelakuan Udin, Paul Jang gitu. Ini hanyalah orang-orang pengecut. Saya katakan orang-orang pengecut yang cuman gaya-gayaan doang. Wah gitu kan. Kita nih berani gini-gini. Apanya berani? Berani itu adalah hadapi masalah. Masalah gimana? Ya diberesin gitu. Bukan. Dibiarkan gitu. Dia pikir, wah biarkan aja waktu yang menyelesaikan. Kan ada orang gitu. Kena masalah lari. Kena masalah cabut. Nggak mau tahu, nggak mau tahu, nggak mau tahu. Anggap aja nanti selesai sendiri. Ya selesai sendiri, tapi tetap akan ada yang menjanggal. Tetap akan ada masalah itu. Saya nggak suka sama dia. Udahlah nggak usah minta maaf. Biarin aja. Nanti lama-lama baikan sendiri. Ya memang kalau kita ribut sama seseorang. Terus kita nggak ngomongan sama dia. Mungkin 2-3 tahun lagi kalau ketemu kita akan ngomongan lagi. Tetapi tetap akan ada yang mengganjal ya. Ada yang mengganjal di hati kita gitu. Harusnya dibereskan. Masalah itu harus dibereskan. Biar pelong gitu. Lebih bagus ngomong pahit-pahit. Ngomong yang keras. Tapi bisa nyelesaikan masalah gitu. Daripada membiarkan-biarkan masalah itu, itu ibarat cuma kayak bom. Kamu bisa menutupi bom itu. Tapi lama-lama dia akan meledak. Masalah itu bisa kamu tumpukin gitu kan. Pura-pura nggak ada masalah. Pura-pura nggak ada masalah. Tapi begitu itu meledak, wah kacau. Harusnya diberesin lah. Semua yang terjadi kita beresin. Supaya kita niplong. Supaya ini kita damai. Damai dengan hati kita juga. Nggak ada masalah. Kalau saya Udin ini kan sekarang hidup dengan ketakutan gitu. Nggak ada tentramnya. Apa gunanya punya duit tapi nggak punya rasa aman. Tidak punya ketentraman. Nggak ada gunanya gitu. Jadi ya inilah yang ingin saya sampaikan ya teman-teman yang nilai sendiri. Bagaimana Mbah Udin ini tanpa rasa malunya menyampaikan hal yang dia sendiri nggak bisa lakukan. Kita tuh mencari panutan tuh karena orang tersebut bisa melakukan hal yang luar biasa. Kenapa saya idolakan si Ah atau si Budi gitu kan. Karena si Budi ini bisa menyelesaikan masalah dia. Sehingga saya, oh tiru. Si Budi menyelesaikan masalahnya dengan cara gini-gini. Begitu saya kena masalah yang sama, saya tiru cara dia. Kalau saya Udin apa yang mau kalian tiru? Apa kalian mau tiru? Melarikan dirinya. Pengecutnya. Penghujatannya. Apa yang mau kalian ambil dari sosok saya Udin di belahim ini? Nggak ada. Nggak ada yang bisa dijadikan panutan dari manusia seperti ini. Carilah idola tuh yang benar-benar bagus. Idola yang bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Kenapa kita mengidolakan misalnya Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Bagi pemain bola anak-anak banyak yang idolakan dia. Pengen seperti dia. Etos kerjanya, semangatnya. Ditiru. Kalau saya Udin apa yang mau kita tiru? Aduh. Hujatannya. Kalian mau jadi penghujat juga. Yang bisa ditiru cuma bagaimana dia mengumpulkan pundi-pundi uang supaya makin kaya gitu. Jagonya cuma di situ. Itu yang ditiru oleh Kosman gitu kan. Kosman melihat, wah saya Udin ini guru yang bagus. Dia masuk penjara satu setengah tahun dapat 800 juta. Saya mau juga lah. Rupanya jauh. Dapat jok gitu ya. Kasian sih Kosman itu. Istrinya yang nikmati. Karena dia dalam penjara gitu. Jadi janganlah niru-niru yang nggak baik. Mungkin itu aja dari saya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Jadikan bahan intropeksi bagi kalian ya. Itu balik lagi ke diri kalian. Kalian yang nilai sendiri. Mana yang bagus kalian ambil. Yang jelek kalian tinggalkan. Saya rasa teman-teman semua jauh lebih pintar daripada kita. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman semua ya. Agar video kita tetap direkomendasikan oleh Youtube. Makasih buat semuanya.